Kecelakaan mau terjadi di kota Palembang, mobil Pajero Sport tabrak pangkalan Beca. Empat korban pengemudi Beca sekarat, satu orang meninggal di tempat. Sementara pengedara mobil Pajero langsung diamankan petugas. Di pasar gupa, parusan. Kecelakaan mau terjadi di jalan Kiai Haji Ahmad Dalam, 26 ilir Bukit Kecil Palembang pada Kamis pagi. Antara mobil mewah Mitsubishi Pajero Abu-Abu yang diduga menghantam empat beca yang sedang bangka. Berdasarkan data yang dihimpun, mobil Pajero dengan nomor polisi BG1525RR ini lebut dari arah Simpang Pasar Bubah menuju Simpang Kedaung hingga menimbulkan suara yang keras setelah menghantam empat beca sekaligus pengemudinya. Terima kasih telah menyerang ke sini, aku menyerang ke sana. Nah lah bawa tadi, baru berani aku ke sini. Terima kasih telah menyerang ke sini. Pas kebutan ada polisi datang, saya percaya. Kalau sudah kebutan ada polisi, mungkin banyak juga kali. Mobil itu dari arah mana sih? Dari arah sana lah. Dari arah sana lah, aku main-mana ke sini. Terus dari arah Ipai ya? Yuk dari sana. Terus dari sana, langsung ke sini. Yang berapa ini beca aja? Kecita jam 10 kurang lebih. Ya, beca tadi disini ada berat. Ada berapa ya? Ada berapa ya, beca-nya? Empatnya ada berapa ya? Empatnya ada berapa ya? Nah, belum tahu kalau masalah menginggalkan. Sempat lihat supernya ada ya? Supaya yang dua itu, yang gak awat tuh. Sempat lihat supernya ada ya? Supernya katulung, besar tinggi putih. Dia sempat nomboknya, dia memang di pocah mobil. Pas kebetulan ada mobil polisi, saya datang, dia langsung turun. Santai deh, dia turun. Nah, langsung masuk ke polisi. Di bawah polisi. Oh, tidak kasih ya, anak keluar, upaya keluar. Korban yang terluka parah langsung dievakuasi oleh ambulans PMI ke rumah sakit, termasuk korban tewas juga ikut dibawa. Untuk pengemudi Pajero sendiri, takut keluar, hingga polisi datang baru diamankan. Sore, rekan-rekan media, jadi kami informasikan bahwa tadi sekiranya pukul 10.15, jadi sekiranya lalu lintas, di depan pasar Kubah, ya Pak Embang, yang mana kejadian melibatkan antara kendaraan dapat, Pak Bisi-Bisi Pajero, dengan becak yang sedang menunggu penumpang, yang sedang menunggu penumpang. Dari ASEL TKP, untuk dapat diduga, bahwa penyebab belakang adalah kurang konsentrasi daripada pengundi Pajero, sehingga dia menaiki mobilnya, naik ke protowark, sehingga menabrak becak sedang nge-stram atau mampal di jalan tersebut. Mampu, ya Pak? Mampu, atau juga mampu? Nah, tidak ada, kita sudah akan peperiksaan, juga kapan kesurin, dia tidak terdapat indikasi alkohol ataupun narkosa. Untuk korban, untuk korban, meninggalnya satu orang, atas nama Pak Samsudin, yang sama becak, 68 tahun, kemudian tiga orang buka-buka. Sopirnya siapa, Pak? Sopir Indonesia, MS, 37 tahun sastra. Warga mana, Pak? Warga ala-ala mebar, Palembang. Bang, untuk sopir sudah diamankan atau gimana, Pak? Apapun sudah ditamankan, sedanglah kita akan pemeriksaan oleh unit AFA Presetabes, Palembang. Bisa kita kenalkan nanti, nanti nomor 22 tahun 2019, entah matah-mantah, pasal 30 ayat 4. Sudah yang kita sangka, Pak? Sudah yang nanya, Pak? 6 tahun ini. Bang, sudah ada. Nah, ini kita akan kendala. Kalau itu, Pak, berarti yang ngantuk apa yang mana, Pak? Kita masih pemeriksaan, kenapa dia bisa terkontrol ya, tinggal menaiki trator, apakah kena ngantuk, atau kita mengenai, kita masih diberikan, nanti bisa sampaikan. Selain mengamankan pelaku, Pak, apa yang ngantuk-ngantuk? Ada barang bukti, ada di tempat ya, dua beja motor, dua bocah, kita satu unit mobil bagi Erosport. Di dalam mobil, Pak, ada apa saja, Pak? Ada sejumlah uang, bagi puja di dalam mobil benar, atau tidak, Pak? Bang, itu kita bisa tahu, itu parang-parang pribadi yang medik. Itu, benar. Tidak, Pak, Pak. Tidak, tidak. Bang, sopir jadi tersangka, atau gimana, Pak? Apakah ada upaya penggelebat, penggari arah? Dari arah Simpang Bukit, mengarah ke Kedaung. Kedaung. Bang, sopir berarti tersangka, Pak? Atau gimana, Pak? Kan nanti kita setiap merisad ya. Yang jelas, posisi dari TKP, Sementara kasus Laka tewas ini di tangani Sat Lantas Polrestabes, Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameraman Afriansyah, PBTV, mengabarkan. Terima kasih.